Yo kita jalan-jalan Jalan-jalan, jalan-jalan Ah, ah Oke, yo Sekian lama gue gak nge-vlog, akhirnya gue nge-vlog lagi Mungkin ada sekitar hampir Dua bulanan deh kayaknya Wih gak sih dua bulanan, sebulanan deh Satu bulanan gitu deh pokoknya Soalnya gue kemarin kamera dipinjam sama adik gue Adik kesayangan gue ya, jadi Eh, gue gak bisa nge-vlog karena kamera gue dipinjam Dan hari ini Gue lagi jalan-jalan Menuju kemana aja gue gak tau Soalnya tadi emang mendadakan dan Kamera ini pun baru datang Dan mountain Untuk kamera juga baru kepasang Gue gak tau ini kuat apa enggak Ya, semoga aja kuat dan gak ada masalah Sedikitpun Ya, mudahan aja deh pokoknya By the way Ini yang ikut ada siapa aja Ini kalau kalian bisa lihat Ini ada Ponti Vlog Ada Vicky Moto Vlog Ada Kibon Ada OFRSCM Moto Vlog Ada TS Moto GT Ya, dia selfie di jalan Itu berbahaya, itu jangan ditiru itu Jangan ditiru itu Dia gak bawa kem katanya Sedih gue niliatnya Dan sekarang kita udah ada di depan Polda Polda, polda Makala Ya By the way Seperti yang kalian lihat Gue lagi pake Apa ini Honda Bison Bison B-Y-S-O-N Bison Dan ini sebenernya adalah Motor Yamaha Motor Yamaha Lagi gue pake Gue cuma tes-tes aja gitu Tes ride Tes ride motor Bison ini Karena ini motor bukan punya gue Ya, gue cuma pinjam aja By the way Ini riding sore Santai sekalian Ya, kita review-review deh Sedikit motor ini Apa aja Walaupun gue sebenernya gak terlalu Menguasai banyak Maksudnya gimana ya Gak mengetahui banyak seluk-beluk motor ini Dari tenaganya Atau segala macemnya Teknologi apa yang digunakannya Gue gak tau Jadi ya Tadi ditawarin Dan terus gue Ah, gue Gue terima deh gitu Gue test ride Dan Ternyata ini Motornya enak Motornya enak Asli Apalagi ini udah diganti Racer Stangnya ini Udah pake R-Racer Stang Bukan, bukan salah Bukan Racer Stang Ini namanya Stangnya Ini udah protaper Nih, lihat Gue cornering aja enak Gue cornering aja enak Tapi emang Untuk cornering Pake motor naked Ini gak semudah Ataupun gak seenak Pake motor sport Jadi emang Agak sedikit sulit Untuk kita Kalau mau cornering Dipake motor naked Ini yang udah dimodif Cuma ada Apa ya Racer Ini gak jadi Stangnya ini udah Contour Protaper contour Udah pake protaper contour Jadi ya Tegap banget Enak banget Lebih tegap Lebih nyaman Dibanding Biasanya Belum Ada apa ini Iya, iya, iya Santai Riding Santai Jadi diperingatin Sama Pontiflux Karena si Kibon Gak bisa terlalu laju Bawa motornya Oh iya Dia Kibon pake itu Apa Custom Motor custom Ini motornya ini Ini motornya ini Ini motornya ini Itu, lihat dia itu Dia macam-macam Anjir Terus ada satu cewek lagi Tadi lupa gue namanya Ini dia Keren Keren-keren abis Ya itu gak keren Orangnya Orangnya gak keren Yuhuu Aduh kenapa itu Tasnya terbuka Balik lagi Ke topi kita Tadi Bison Yamaha Bison By the way Motor ini katanya sih Buatan tahun 2012 ya Tadi yang dibilang Yang punya sih 2012 Tapi gue gak tau ya Ini warnanya hitam Putih Kayak Cicap Kalian bisa tebak deh Apa itu Terus apalah aja Yang gue rasain Pertama kali Gue naik motor ini Adalah Nyaman ketika Lo pengen santai Maksudnya begini Ketika lo ingin santai Riding santai Kayak gue gini Riding santai Kayak gini Lo akan merasa Sangat relax Sangat nyaman Karena Ini motor Posisinya itu Tegap banget Tegap banget Apalagi ya Gue udah bilang Berkali-kali ini Udah ditambah Peninggi stang Dan stangnya itu Pake stang yang lebar Kayak gini Protaper lagi Aduh Keren banget Dah stang ini Enak Jadinya enak Cuman Ada minusnya Kalau kita ganti Kayak gini Menurut gue ya Menurut gue Kalau kita ganti Stang kayak gini Itu Apa ya Untuk cornering itu Rada-rada susah Ya Tapi emang gue tau Motor Naked Itu bukan Untuk Cornering Naked Bukan Untuk Cornering Naked Sama dengan Garis miring Cornering Berarti gak boleh Untuk cornering Boleh sebenernya Tapi yang gak Gak terlalu direkomendatkan Untuk Cornering Corneringan Sebenernya bisa Untuk cornering Karena gue udah Pernah pake naked Dan gue gak Gue tau Untuk cornering Itu kayak gimana Jadi untuk cornering Itu kalian bisa Apa ya Gimana ya Susah ngejelasinnya Jadi kalau mau cornering itu Rada dinundukin gini Misalnya Belok ke kiri Jadi rada nundukin gini Gitu Untuk mengejar Apa ya Keseimbangan mungkin ya Kalau soalnya Kalau kita terlalu tegap gini Untuk cornering Bah Susah Bo Hati udah abisin lagi Satu Keren Ya itu Funtiflok Orang ngedan itu Ceder Si Piki Motovlog Dia lagi Tukar motor Sama Siapa TSMoto Sebenernya Ini rencananya Tadi kita Cuman pengen Ke Supadio Dadakan banget Jam 2 Kita janjian Jam 4 Udah Udah Riding kayak gini Dadakan banget TSMoto Baru aja Beli motor Baru Cie 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 Aduh Ibu ini Kenapa Kok Ketengah TSMoto Baru aja Beli motor Baru Dia Ngambil CB150 Yang 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 Street Factor Kalau Kalian bisa Lihat Dispion Gue Ini Nah Itu Si Piki Yang Lagi Pake Ini TSMoto Mereka Tukaran Motor Mungkin TSMoto Nggak Nge-vlog Dia Baru pulang Kerja Juga Ini Sebetulnya Gue Baru pulang Kerja Pulang Ngantor Cuman Berhubung Gue Pikir Sore Ini Gue Mau Kemana Gitu Ya Daripada Gue Diam Di rumah Mending Gue Riding Menikmati Jalanan Dan Sambil Nge-vlog Tentunya Ya Itu Dia Nggak Pake Kamera Lalalalala Lalalalala Ini Binkir Rider Ya Binkir Rider Itu Dia Nge-vlog Ini Cocok Juga Ya Si Vicky Pake Motor Itu Gue Takut Ya Vicky Nanti Udah Keseringan Pake Naked Itu Dia Nanti Pengen Ganti Ke Naked Karena Kalian Tau Dia Pake R15 Ya Takutnya Kita Nggak Juga Apa Sih Nggak Juga Apa Apa Sih Sebenernya Malahan Bagus Dia Tukar Motor Apalagi Dia Koleksi Motor Gue Suka Banget Gue Suka Banget Dih Kibon Sama Si Si Apa Tadi Itu Cewek Ica Namanya Gak Salah Mereka Pake Motor Custom Mereka Pake Motor Custom Itu Yang Satunya Tiger Dan Satunya CB100 Bo Apaan Itu Pak Main Kelakson Atau Motel Olet Anjir Ya Inilah Kota Pontianak Suri Hari Kalian Bisa Lihat Adem Banget Nggak Se Adem Desa Sebenernya Rame Kayak Gini Nih Keren Kan Kalian Bisa Lihat Keren Asli Keren Dari Rider Maupun Dari Motornya Tapi Gue Seneng Sama Motornya Sebenernya Motornya Itu Keren Gitu Kayak Motor Klasik Tapi Custom Ajib Keren Abis Banyak Yang Bertanya Ini Gue Sebenernya Nggak Terlalu Apa Ya Nggak Mau Terlalu Gue Respon Mereka Bilang Gue Punya Motor Baru Ini Bukan Motor Gue Minjem Motor Gue Lagi Di Perbaiki Motor Gue Lagi Di Perbaiki Jadi Minjem Motor Ini Bukan Motor Gue Minjem Bukan Motor Gue Ya Jadi Gue Minjem Dan Sekalian Gue Review Orang Minjem Min Gue Boy Riding Ini Pertama Kalinya Gue Pake Hel Helm Full Face Sebenernya Ini Helm Full Face Dan Gue Nggak Pernah Sebenernya Pake Helm Full Face Cuman Ya Ini Baru Aja Bu Ibu Ibu Arogan Bu Ibu Ibu Arogan You Ibu Ibu Arogan Dia Dia Ngeblok Jalan Coy Dia Ngeblok Jalan Eh Ngeblok Apa Itu Lawan Arus Lawan Arus Lagi Arus Emangnya Air Nih Stabil Banget Kan Bisa Lihat Stabil Sebenernya Dari Motor Motor Itu Gue Paling Suka Neket Disi Sebenernya Impian Banget Gue Neket Ini Kenapa Neket Bu Ya Itu Kenapa Lagi Si Teleolet Itu Punti Teleolet Tentu Ya Dia Foto Foto Lagi Gue kira Mau Apa Keren 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 Telolet Coy Udah ada di pencanak Kejar Kejar Tentu Terlolet Terlolet Anjir Keren Udah ada di pencanak Telolet Keren Udah ada di pencanak Ini keren Banget Telolet Telolet Masuk Pontianak Ini Dan Gue Yang Ngedapetin Keren Keren Abis Gue suka Banget Ya Katanya Mau ke BES Dia Tadi Bilangnya Mau ke WBA Aduh Gimana Si Dendim Ya Gak Apa Sekali Muter Aja Oh Anak Gak Pake Helm Agak Nyangga Banget Udah ada Teleolet Di pencanak Keren Banget Dan Kita Sekarang Udah Memasuki Area Bandara Sepadio Ini Katanya Mau ke BSD 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 Puntianak BSD Kalian Ketau gak Kalau yang di Puntianak Itu BSD BSD Itu Sebenarnya Ada di Tangerang Kalau gak Salah ya Mohon Diralat Kalau Salah BSD Itu Kalau kita Di Puntianak Ini Para Motor Vlogger Ini Nyebutnya BSD Belakang Supadio Ajib 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 Tapi Ya Gak Apa Apa Namanya Juga Baru Berangan Angan Punya BSD Sendiri Di Kota Sendiri Di Tanah Kelahiran Sendiri Gak Apa Bagus BSD Belakang Supadio Dan Ini Kita Sudah Ngelinggalin Tadi Itu Yang Kita Mutar Sudah Masuk Ke Bandara Sebenarnya Nih BSD Katanya BSD Puntianak Wow Pemandangannya Itu Loh Yang Mesti Kalian Lihat Pemandangannya Loh Kenapa Berhenti Disini Si Vicky Motovlog Mana Ya Vicky Mungkin Lurus Nah Vicky Kemana Ya Ya Udah Nanti Gue Lanjutin Lagi Stay Tendul Kita Lagi Di SP Jangan Sama Sama Baru Kalau Motor Kalau Motor Udah Jangan Mundur Maju Kan Darah Yuk Baru Jangan Sama Air Oh ya By the way Gue sampe foto ini Dia mau bilang Kalau ini Lebih biasa Cari Pro Ari udah belum oke jangan lupa like subscribe dan komen dadah do dadah do dadah dadah ayo subscribe jangan lupa subscribe mereka juga phonecivlog telepon jangan upload telepon 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 oh belum belum gue mau ada pesawat om 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 oke 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 bye bye sub to private Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.